Mungkin total dengan asuransi? Dengan asuransi atau dari BKSD-nya? Untuk yang meninggal Rp2.000.000, kemudian untuk yang luka berat Rp7.250.000, kemudian untuk yang luka dirawat Rp3.500.000, kemudian yang luka ringan Rp1.500.000. Tetapi dari pihak asuransi Rp8.000.000 untuk yang meninggal dunia, kemudian yang luka berat Rp7.250.000, dan luka yang dirawat tetapi mungkin tidak terlalu berat Rp4.000.000, kemudian yang luka ringan Rp1.000.000. Jadi totalnya adalah untuk yang meninggal Rp10.000.000, kemudian untuk luka yang dirawat Rp14.500.000, kemudian untuk luka yang dirawat tetapi sudah pulang Rp7.500.000, dan untuk yang luka ringan Rp2.500.000, seperti itu. Hari ini ada berapa abu yang menerima asuransi? Hari ini sekitar ada 15 orang yang menerima asuransi. Kemarin kan penjelasan dari BKSD kan korban yang meninggal akibat gunung merapi kan auto bencana kan tidak bisa diklaim. Sekarang apa penjelasan dari BKSD ya sehingga bisa dicairkan asuransi? Oke, dalam hal ini memang itu tidak masuk dalam klaim, tidak masuk dalam polis asuransi, tetapi kami selaku pihak pengelola tentunya punya tanggung jawab moral sehingga kami terus berupaya kepada pihak asuransi untuk memberikan dalam bentuk santunan. Jadi ini bukan merupakan klaim asuransi ya kawan-kawan, karena memang tidak masuk dalam polis asuransi. Itu bencana alam tidak masuk dalam polis asuransi, tetapi ini berupa santunan dan diberikan oleh pihak asuransi sebagai rasa duka cita dan tanggung jawab moral terhadap korban. Eropsi Gunung Merapi Saya, Siliria Abela Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, berpercaya.